Hasil pemeriksaan laboratorium terhadap 16 pengunjung Stadion Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri yang dinyatakan reaktif pada akhir pekan lalu telah menunjukkan hasil. Berdasarkan pemeriksaan, 5 pengunjung yang diambil sampel dinyatakan positif COVID-19. Tidak hanya di GOR SSA, pada Sabtu malam kemarin di sejumlah warung kopi juga dilaksanakan screening. Namun dari 200 sampel yang diambil masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium. Kita sterilkan, kita desinfektan. Termasuk kalau ada warung kopi yang kita sampling ada yang positif, kita tutup selama 3 hari. Kalau GOR SSA itu selama 14 hari. Tiga ya, lima yang positif. Lima, dari 14-19. Itu betul kan OTG, mereka olahraga atau rektasi di sana dalam keadaan sehat secara fisik. Saat ini jumlah orang yang terpapar COVID-19 di kota Pontianak berjumlah 168 orang. Seluruhnya terdiri atas kategori orang tanpa gejala, gejala ringan, dan gejala berat. Dion Setiawan, Kompas TV Pontianak